Hai kondisi PCL 40 25 Mei 2023 Jalan Raya Juanda sudah ditutup total sehingga perlintasan sepidang ini tidak dilalui kendaraan namun demikian petugas tetap melaksanakan fungsinya dengan mengamankan perjalanan kereta api palang pintu kereta tetap dihidupkan meski tidak ada kenaraan saya bisa melihat ketika tidak ada kenaraan perlintasan palang pintu tetap ditutup karena perlintasan JBL 40 sudah ditutup total banyak pengendara yang tidak mengetahui hal ini dan mengarah ke Surabaya sehingga memutar balik namun sebenarnya ini dilarang dan berbahaya karena melawan arah seharusnya untuk mengarah ke Surabaya berputar di daerah gedangan atau di daerah perumahan puri surya kondisi sekitar CBR 40 meski tidak ada kenaraan yang melintas tetap menjalankan fungsinya mengamankan perjalanan kereta api kali ini mengamankan perjalanan kereta api tetap buka tutup palang pintu JBL di sini kita juga melihat genta JBL 40 yang tentu akan menjadi kenangan genta adalah alat untuk memberitahu bahwa kereta akan lewat bentuk genta berupa tabung besar dengan camping di atasnya dan di samping kanan kirinya terdapat palu untuk memukul besi sehingga terjadi bunyi bel genta di dalamnya ada bandul pemberat yang fungsinya ketika aliran listrik yang diberikan pengatur perjalanan kereta api atau PPK atau pengawas peron atau PAP secara otomatis akan menggerakkan bandul ke bawah dan menarik bel sehingga berbunyi akan lewat kereta dari arah utara akan lewat kereta dari arah utara selamat menikmati terima kasih selamat menikmati